Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Bitcoin Update So, Bitcoin Update untuk hari ini akan saya update dengan cepat Karena posisi market ternyata belum terlalu banyak perubahan ya Belum ada perubahan yang sangat signifikan Nah, by the way, untuk di update kali ini sebelum kita start Saya pengen review sedikit dengan update yang saya share kemarin Teman-teman masih ingat kita udah berhasil break We are testing the supply zone and then we got rejected again Sekarang harganya lagi testing ke level demand zone But then, per hari ini terutama setelah adanya CB Consumer Confidence ya Yang dirilis pada sekitar jam 10 malam tadi Itu menyebabkan Bitcoin akhirnya tertekan Kenapa bisa tertekan? Karena sebenarnya dolar indeksnya yang menguat Jadi kalau teman-teman perhatikan dari sisi dolar indeks Hari ini dolar indeks sedikit menghijau Sekitar 0,19% Well, I think this is the recovery from yesterday Gara-gara kemarin ditekan ya sama Jepang Dan kalau teman-teman perhatikan based on ya balik lagi ya Ke dolar indeks pada time frame hourly-nya Memang pada saat kita melihat dia break spike disini Ini kan ada area demand nih Dan demand zone-nya tuh setelah di retest langsung mendapatkan reaksi Jadi istilahnya kayak harganya tuh U-turn ya Ini kalau kita lihat nih kayak berusaha untuk U-turn nih Berusaha untuk dia menguat kembali atau berusaha untuk naik Dan apa sih yang terjadi pada Bitcoin gara-gara situasi ini? Ya, teman-teman bisa lihat lah ya Di posisi Bitcoin-nya sendiri Sama-sama U-turn Bedanya kalau dolar indeks U-turnnya ke atas Bitcoin U-turnnya ke bawah Nah, sebenarnya kalau misalnya kemarin Kita expecting harga bisa mendapatkan reaksi dari demand zone Tapi faktanya adalah karena si consumer confidence tadi Itu salah satu faktor penggerak pasar hari ini ya Menyebabkan Bitcoin akhirnya closing candle Di bawah range supply zone Yang artinya dari sisi, kita berbicara dari sisi demand lah ya Dari sisi permintaannya Itu tidak tertarik untuk buy back Bitcoin di range price tersebut Jadi saat ini teman-teman sekalian itu perlu waspada Terhadap possibility daripada Bitcoin Melanjutkan progress koreksinya So I guess bisa jadi seperti ini ya guys Ini adalah progress koreksi dengan asumsi Membentuk yang namanya ABC corrective pattern Jadi anggapannya ABC corrective pattern sejauh mana? Mungkin kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement From the bottom to the top Wow Oke, more or less Itu kita bisa testing ke level ini Ya, ini menarik banget Jadi sebenarnya box yang abu-abu ini Ini saya tarik karena pertimbangannya itu adalah di level ini ya Kalau teman-teman perhatikan Ini ada satu seller yang gagal untuk make money Ya, jadi teman-teman boleh bayangkan Seandainya kalian melakukan short di sini Ya, oke Harga break Wah, break nih ya kan Break dari level support And then become resistance Terus ada orang yang nge-short Kan pasti ada yang seperti itu Nah, ketika harganya turun Oke, dia make money Tapi ada beberapa typical traders Yang mungkin nggak make money Pada saat proses itu terjadi Which means Either mereka entry pada saat break di sini Or mereka entry di sini Tapi belum sempat take profit Ya, karena posisinya kan cepat ngespike Dan ini kebetulan di demand zone Langsung harganya ngespike naik ke atas Sangat signifikan Jadi bayangannya teman-teman Sekarang bayangkan Kalau misalkan ada retail Atau banyak retail Jadi saya cukup yakin ada banyak orang ya Yang melakukan short di sini Dan akhirnya posisinya tersangkut Nah, by the time harganya nanti retest ke level itu Kenapa kita bisa mendapatkan reaksi? Logikanya adalah Biasanya ini udah floating cukup lama ya Hari ini sideways ya Sepanjang hari Kita lihat Bitcoin cuma sideways Tadi sempat ngespike ke 17 ribu And then dia reject lagi Dan akhirnya Sepanjang hari ini Kita lihat bahkan lowest price-nya itu Cuma di 16.730 dolar Ya, nggak lebih rendah dari itu Sehingga orang yang biasanya menunggu Itu cenderung akan exhausted Dan in the end Begitu harganya bisa kembali ke sana aja Dia akan berpikir Wah, udahlah Ini mah take profit aja Atau close aja posisinya Karena udah capek nunggu pada saat dia floating minus Sekarang kamu bayangkan Kamu nge-short disini Waktu dia turun Kamu udah sempat plus Let's say 200 dolar Tiba-tiba Harganya berbalik naik Udah gitu buat sebagian orang Yang tipikalnya gak suka pake stop loss Dia tahan floatingannya Dari plus 200 dolar Mungkin sempat minus 700 dolar Ya, setelah itu Berangsur-angsur Minusnya berkurang Wah, jadi minus 600 Kemudian sekarang mungkin jadi minus 500 Nah, kebayang gak sih teman-teman Ketika harganya kembali ke level dia entry Which is jadi 0 Itu biasanya orang Tendensinya cenderung close posisi Wah, akhirnya nih ya Yang udah ditunggu-tunggu Akhirnya sampai juga Udah lah Kita secure dulu posisi Nanti kita cari opportunity Di kesempatan yang lain Nah, itu yang biasanya terjadi Sehingga pada level seperti ini Itu biasanya bisa memberikan reaksi Pada Bitcoin Ya Sementara ini Mengingat dolar indeks mengalami penguatan Dan tentu saja Itu akan berdampak pada stock market Seperti yang kita lihat disini Wow Amazingly Saya surprise teman-teman To be honest Ternyata NASDAQ hari ini plus SPX juga hari ini plus Jadi seharusnya BTC juga plus Tapi mungkin Ada faktor lain ya Seperti SPX dan NASDAQ Mungkin ini disebabkan oleh CB Consumer Confidence itu sendiri Jadi mempengaruhi bagaimana Kepercayaan ya Daripada para customer Atau daripada para konsumen Itu mulai meningkat Sehingga S&P 500 NASDAQ mungkin dipercaya Akan bisa mendapatkan Opset lebih lah ya Karena akan ada Permintaan yang lebih besar Kedepannya Dan tentu saja Sebenarnya di situasi ini Tidak terlalu bagus Karena kembali bisa Mentrigger CPI menjadi lebih tinggi lagi Atau istilahnya Naik kembali Teman-teman bisa lihat ya Previousnya itu 101 Kemudian aktualnya jadi 108,3 Ini lumayan loh Kenaikannya Sekitar Ya 7 lah ya Kurang lebihnya Dan ini lumayan banget Jadi perlu diwaspadai Untuk Dari sisi macroeconomy Terutama dari sisi CPI Nah Sekarang berbicara sedikit Tentang posisi Bitcoin Apakah Bitcoin sudah Bener-bener Totally Losing the momentum Kalau menurut saya sih Belum ya Belum terlalu Karena Walaupun kita sekarang Lagi ngetes nih Terhadap SNR Di pergerakan level sebelumnya Tapi penurunan Yang terjadi pada Bitcoin Sebetulnya masih Cenderung lamban Jadi saya pikir disini Somehow Kita masih punya probabilitas Walaupun Mungkin jadi berkurang Karena sudah terjadi Yang namanya Bear Cross Pada EMA Itu berarti kan Harusnya kecenderungan Tendensinya itu turun Tapi dengan terjadinya Situasi seperti ini Ya Kita tetap Mempertimbangkan Sebab penurunannya itu Sangatlah korektif Ya Sangat slow I guess Kalaupun nanti dia turun Mungkin testing Ke rival Fibo 50% Atau mungkin dia testing Ke Fibo 61,8% Mungkin bisa mendapatkan Reaksi Atau Even better Mungkin nanti Memasuki sesi Asia Harganya ternyata Break ya Dari semacam Descending channel Yang terbentuk ini Kenapa saya katakan demikian Karena saya masih punya Kepercayaan Bahwa di time frame daily Pada saat kita lihat Di time frame daily Disini Ini kita mendapati Yang namanya Bullish engulfing Ya Pada closing Pergerakan kemarin Walaupun didukung oleh Sentimen oleh Jepang ya Jadi kayak dibantuin Sama Jepang Tapi bisa jadi Situasinya kayak gini Jadi begitu Bullish engulfing Next day Red candle Which is Today juga sama Red candle And then Little bit Pull back Pull back Pull back And then boom Baru kita mendapatkan Booster setelah Beberapa hari Which is Ya sama Situasinya Begitu Disini Bullish engulfing Ya kan Ini red candle Sehari sebelumnya Disini Bullish engulfing Day candle setelahnya And then Hari ini kan candle merah nih Oh ternyata Dalam beberapa hari ke depan Kita dibawa koreksi Baru Baru kemudian Kita meneruskan Kembali reboundnya Ya Saya masih katakan demikian Kenapa Karena saya melihat Masih ada kepercayaan Bahwa harga itu Bisa membentuk yang namanya ABC corrected pattern Which is Kenaikan sekali lagi Mungkin testing di level 18.500 Atau 19.200 Bakal menjadi Opportunity Untuk Bitcoin kembali Ter-reject Ibaratnya disini Bisa nge-trigger Orang-orang yang Mau melakukan sell-off Kembali menekan Harganya Jadi Anggepannya Mungkin In the short term Karena kita melihat Juga secara Momentum Masih ada Ya Buyersnya juga masih Dominant disini So I think Kita masih punya Probabilitas untuk Harga kembali Menguat Itu untuk jangka pendek Tapi untuk Mid term ke long term Still Saya meyakini Bahwa posisi kita Itu masih dalam Keadaan Hard bearish Jadi belum saatnya Untuk kita benar-benar Ter-recovery Selama The Fed Juga masih Hawkish I guess Ya We still need time Untuk recovery Mungkin 2023 Mungkin setelah halving Terutama di 2024 Ya who knows Kita lihat dulu Nanti perkembangan ke depannya Seperti apa Jadi Untuk Long term Kalau kalian percaya Ya simply DCA Tapi kalau misalnya Buat yang trading You need to pay attention Ya terhadap minor detail Seperti ABC corrective pattern Disini Mungkin berpotensi terjadi Sehingga kamu bisa Manfaatkan Either untuk longnya Atau Kamu kalau tipikal Yang konservatif Perhaps You can wait Until the rejection happens Jadi kamu bisa Nge short Dari harga yang lebih better Ya gak perlu dipaksain Dari sekarang Istilahnya seperti itu Alright guys I think that's it ya Ini bener-bener quick update Ya walaupun Sikit Ujung-ujungnya 9 menitan juga ya Hampir 10 menit Tapi Mudah-mudahan Yang saya jelaskan Dengan Gaya bahasa yang mungkin Seperti hampir nge-rap ya Teman-teman sekalian Udah terlalu cepet Mudah diserak Mudah-mudahan Oleh teman-teman sekalian I guess That's it from me Thank you so much For watching I hope you guys enjoy The content Dan information Yang saya deliver Sampai ketemu Di update berikutnya God bless everyone Cheers guys Bye-bye Bye-bye selamat menikmati